Sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang meratkan dan hal-hal yang meringankan. Hal-hal yang meratkan, terdakwa selaku istri seorang Kadipro Pampori yang sekaligus pengurus pusat Bayangkari sebagai bendara umum seharusnya dapat menjadi tauladan dan menjadi contoh anggota Bayangkari lainnya sebagai pendamping suami. Perbuatan terdakwa mencoreng nama baik organisasi para istri polisi Bayangkari, terdakwa berbelit-belit dan tidak berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga menyulitkan jalannya persidangan. Terdakwa tidak mengalami kesalahannya dan justru memposisikan dirinya sebagai korban. Perbuatan terdakwa telah berdampak dan menimbulkan kerugian yang besar berbagai pihak baik material maupun moral, bahkan memutus masa depan banyak personel anggota kepolisian. Hal-hal yang meringankan tidak ada. Menimbang bahwa dengan terbuknya terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya dibebani pula membar biaya perkara. Mengingat pasal 340 kawabidana, yuntur pasal 5-1 ke-1 kawabidana, serta ketentangan lain dari penduduk undangan yang bersangkutan serta kuhab. Silahkan berdiri. Menyatakan, satu, menyatakan mengadili, menyatakan terdakwa Putri Candrawati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Candrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menyatakan barang bukti, dikembalikan pada jaksa untuk dipergunakan dalam perkara lain. Menetapkan terdakwa Menembebani terdakwa Putri Candrawati untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Silahkan duduk. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 13 Februari 2022 oleh Bayu Iman Santoso Sarjana Hukum Selaku Hakim Ketua Morgan Siman Junta SHMH dan Alimin Seersu Jono SHMH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim ketua dengan didampingi hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Aprisno SHMH dan Okta Andrianto SHMH. Panitra pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta dihadiri oleh Rudi Irmawan SHMH dan kawan-kawan Jaksa Penuntutup Umum serta terdakwa yang didampingi oleh tim penasehat hukumnya. Kompas TV, independen, terpercaya.